Antusiasme peserta Jateng Tennis Open Tournament sangat tinggi terlihat dari total peserta yang mencapai 350 petenis. Jateng Tennis Open Tournament dimulai sejak 25 April hingga final 4 Mei 2024 di Stadion Jatidiri Kota Semarang, Jawa Tengah. Tennis ini merupakan salah satu dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam sport, tourism event atau spekta. Selain untuk mencari bibit muda potensial, spekta juga bertujuan untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Tanya itu spekta juga bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat karena banyak event yang dikelar maka akan berdampak pada UMKM. Nantinya para atlet berprestasi asal Jawa Tengah akan terus dibina dan dikembangkan sehingga raihan medali tim pon Jateng terus naik. Pon kali ini pihaknya menargetkan bisa naik ke posisi 3 atau 4 nasional dari peringkat 6 pada pon sebelumnya. Bawa olahraga di Jawa Tengah ini, di samping kita untuk memperoleh badan yang sehat, kami harapkan akan tumbuh atlet-atlet berprestasi. Yang suatu saat kita gunakan untuk pertandingan-pertandingan antar provinsi atau yang sifatnya nasional kita sudah siap. Itu harapannya. Jadi dan rencana ke depan kan ada pon. Pon ini 2 tahun yang lalu kita ada di posisi 6. Target kami adalah di antara 3 sampai 4. Jadi kita harapkan kita mendapatkan itu. Itu kan adalah untuk pemasalan. Pemasalan, kemudian meningkatkan budaya olahraga, kemudian juga meningkatkan kebugaran jaswani, dan juga mencari bibit-bibit atlet potensial. Kemudian juga sebagai ajang tryout bagi atlet-atlet daerah yang akan mengikuti ajang pon. Pada pertandingan eksebisi penutupan final Jateng Tennis Open Turnamen ini, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana berpasangan dengan Rektor Unimus, Profesor Marsuki, melawan artis Ben Kasyavani, berpasangan dengan wakil rektor 3 UNES Profesor Ngabi Anto. Sementara GG Elisa bersama Nurina Bila melakukan pertandingan eksebisi melawan PJ Bupati-Pati Henggar Budi Anggoro dan Putri Dinda Nurmayanda. Praha Yudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.